Intro Halo semua, kembali lagi dengan saya Aru di channel AruNime Di video kali ini, aku akan melanjutkan kembali alur cerita dari anime Enen no Shio Botai Tapi sebelum memasuki cerita utamanya, ada baiknya bagi yang belum subscribe channel ini Ayo buruan, tekan tombol subscribe-nya dan juga loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan update yang terbaru dari channel ini Kalau begitu, langsung saja, inilah dia Setelah melakukan penyerangan, Unit 8 dan Unit 5 melakukan makan malam bersama Dan pada sore harinya, terjadinya percakapan antara Princess Higabana dan Kapten Obi Princess mengatakan bahwa dia akan melakukan kerjasama dengan Unit 8 Dengan alasan bahwa dia telah diselamatkan oleh Sindra Higabana menceritakan bahwa manusia api adalah fenomena yang bisa dibuat oleh manusia juga Mereka pun memiliki tujuan yang sama, yaitu membasmi orang-orang yang menciptakan manusia api tersebut Kesokan harinya, Sindra dan Arthur diperintahkan untuk menyelidiki Fire Force Unit 1 Kemungkinan ada seseorang yang menciptakan manusia api tersebut Di siang harinya, mereka pun sampai di markas Fire Force Unit 1 Dan langsung berjumpa dengan Kapten Unit 1 yang bernama Burn Sindra pun langsung meminta latih tanding kepada Burn Sindra dan Arthur melawan Kapten Burn Tapi yang memulai serangan adalah Arthur Dia pun dikalahkan dengan sangat cepat Melihat Arthur dikalahkan, Sindra pun dengan cepat melompat dan menyerang Kapten Burn Dengan tendangan yang kuat, Sindra pun menendang pulut Kapten Burn Tapi Kapten tersebut tidak terluka Di pagi hari, selagi mereka berempat sarapan, bel pun berbunyi Yang menandakan adanya manusia api Selagi berjalan, Sindra melihat ada manusia yang menyodorkan ke tebu manusia Manusia itu pun tiba-tiba berubah menjadi manusia api Sindra mengejar manusia tersebut Di tahap pengejaran, Sindra berjumpa dengan dua anggota pasuk Kapten Unit 1 Yaitu Karim dan Reka Sindra merasa curiga bahwa salah satunya adalah tersangka yang menciptakan manusia api tersebut Latar berganti, di kamar Sindra dan Arthur Mereka pun berencana untuk menyelidiki Karim dan Reka Pertama-tama, mereka memasuki kamar Karim Di sana mereka menemukan botol yang berisi serangga Tapi ternyata, serangga tersebut adalah serangga palsu yang mirip dengan serangga yang untuk menciptakan manusia api Yang sengaja ditaruh oleh Karim untuk menjebak Sindra dan Arthur Mereka pun yakin bahwa pelakunya bukanlah Karim, melainkan Reka Latar berganti Tamaki disuruh Reka untuk membawa anak-anak ke gedung kosong Ternyata, Tamaki ditipu oleh Reka Bukannya untuk menolak anak-anak tersebut Tetapi melainkan untuk melakukan percobaan manusia api tersebut Akibatnya Tamaki dihajar habis-habisan oleh Reka Tamaki mengeluarkan kekuatannya untuk membuat tanda biar ada yang menolongnya Karena kesal, Reka ingin membunuhnya Kebetulan Sindra ada di udara dan melihat kekuatan Tamaki keluar dari gedung kosong tersebut Sindra pun datang dengan meluncuring sangat cepat untuk menolong Tamaki Sindra langsung mendarat di wajah Reka dengan kuat Dimulainya duel antara Sindra dan Reka Dimulainya dengan pinju tiba-tiba Reka Dan mengenai wajah Sindra mengakibatkan Sindra terpental Mereka pun bertarung dengan sengit dan saling serang pekulan Di tengah duel, Reka mengetahui bahwa Sindra mempunyai api Adolaburs Yang artinya api suci yang tidak ada campuran dari materi lainnya Sindra merasa hanya dengan kekuatan saja dia tidak akan bisa menang Maka kecepatanlah yang bisa mengalahkan Reka Dia pun mulai menyerang dengan cepat Dengan tendangan udara yang kuat, Sindra pun berhasil merobohkan Reka Tapi Reka bangkit kembali dan ingin mulai menyerang Sindra yang lagi overheat tidak bisa menyerang Tapi Reka digagalkan oleh Karin yang datang tiba-tiba Dengan membekukan Reka Di tengah percakapan, Reka tiba-tiba dibunuh oleh panah api oleh manusia berjubah putih Karin menyuruh Sindra untuk membuat asap putih agar para penembak tidak dapat melihat Karena tidak bisa menyerang lagi, para tudung putih pun pergi Latar berganti Sindra sedang melihat Amaterasu Tiba-tiba dia didatangi oleh Joker Joker datang dengan memberikan informasi mengenai adiknya Joker mengatakan bahwa adiknya berada di tempat pendeta suci Yaitu sebagai kapten pasukan kesatria api Sindra ingin menanyakan lebih, tapi Joker sudah lenyap Latar pun berganti Ke wilayah Fire Force Unit 7 Sindra dan kawan-kawan pergi ke Unit 7 Dengan kemungkinan bahwa target selanjutnya pasukan tudung putih adalah wilayah Unit 7 Pertama-tama Kapten Benimaru tidak percaya kata-kata Kapten Obi Di tengah malam, Kapten Unit 7 sedang berjalan sendirian Dengan tujuan ingin berjumpa dengan Obi Dia mendengar percakapan yang tidak baik antara Kapten dan Wakil Kapten Unit 8 Yang percakapannya yaitu Unit 8 lah yang menciptakan manusia api tersebut Akibatnya Kapten Unit 7, Simon si Benimaru marah besar dan menyerang Unit 8 Beberapa saat kemudian setelah kekalahan anggota Unit 8 Datanglah Kapten Obi Akhirnya pertaruan Kapten PS Kapten dimulai Pertarungan sengit pun terjadi Obi yang tidak memiliki kekuatan api pun berhasil seimbang dengan Benimaru Karena Obi tidak tumbang dengan serangan lemah Akhirnya Benimaru mengeluarkan serangan kuatnya Tapi dia dihalangi oleh temannya Konro Akhirnya Benimaru menghentikan serangannya Sesaat kemudian Akhirnya ketahuanlah bahwa ada yang menirukan mereka Selama kekacauan di kota Adanya panah Api yang meluncur ke arah Sindra dan tawan-kawan Sindra pun berusaha untuk mengejar dan Arthur mengikuti di belakangnya Karena antudong putih terpojok Salah satu musuh memakan serangga dan berubah menjadi iblis Benimaru pun menyadarinya Dia pun langsung menuju ke tempat iblis tersebut Sebelum kedatangan Benimaru Sindra dan Arthur tidak mampu mengalahkan iblis tersebut Mereka pun kalah Akhirnya Benimaru datang menyelamatkan mereka berdua Duel mereka pun dimulai Benimaru merasa bahwa dengan serangan kelemah tidak akan mengalahkan iblis tersebut Dengan tongkat Benimaru Ia pun mengangkat iblis tersebut ke langit Yang bertujuan untuk menghancurkan iblis tersebut Tapi ada anak panah yang mengejar Benimaru Akibat teriakan Konro Sindra menyadari dan cepat terbang ke langit Untuk menghalau anak panah tersebut Sindra berhasil membelokkan anak panah tersebut Dengan jurus Konro Benimaru pun berhasil meledakkan iblis tersebut di udara Terima kasih karena telah menonton video ini Sampai jumpa Di video selanjutnya And bye Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini